Hai sahabat Linuxer, hari ini saya akan mengenalkan suatu produk Bluetooth Mini Thermal Printer merk J-Syang ini serinya adalah J-C5809 versi 2 ini cara spesifikasinya, kita lihat dari kotaknya ini ada disini ya dia Thermal Printer untuk ukuran kertas yang 58mm ini kalau dari speknya sih ditulisnya supportnya hanya Android sama IOS tapi ini saya sudah coba bisa dijalankan di Linux Desktop ya ternyata produsen J-Syang ini mempunyai driver untuk Cupsnya jadi ini bisa berfungsi dengan benar di Linux Desktop pertama kita akan menyambungkannya ke Linux Desktop dengan menggunakan kabel micro USB ya kita sambungkan dia nah disitu LED merahnya menyala ya oke kita taruh dulu ya oke terus kita nyalakan printernya dengan menunggu tokan tombol power oke dia akan muncul LED warna birunya akan menyala ya oke melalui terminal kita akan mengecek koneksi USB nya kita bisa menjalankan printer di message ya 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 nah kita akan lihat nah ternyata printernya ini ke detect ya USB LP0 ini oke kita lihat bagaimana dia nah kita bisa lihat list dari perangkat USB nah ini disini dia tercatat sebagai LP0 ya nah untuk mengetesnya itu kita bisa melakukan seperti perintah ini nah kita menjadikan perintah echo yang kita nanti lemparkan ke dev USB LP0 ya nah kita lihat tuh printernya nyala ya kan kita coba lagi nah dia nyala ya kita lihat itu bisa dilihat ya teman-teman ya dia bisa nge-print lewat terminal teman-teman kalau kita setiap nge-print lewat terminal ini kan rumit nah kita di Linux desktop itu biasanya untuk printer kita menggunakan CUPS ya nah syukurnya Jetxiang ini mempunyai driver untuk CUPS nya ya nanti untuk instalasinya itu bisa dilihat di kolom deskripsi saya ada mau buat di blog nya jadi itu lebih mudah daripada saya terangkan dari lewat video ini nah ini saya sudah setting ya ini yang kita koneksi lewat USB nya ini printernya ini nah kita bisa lihat di propertinya ya nah memang dia terdetect nya masih sebagai unknown gitu tapi memang seperti itu ya nah kita akan mencoba nge-print lewat CUPS nya ya jadi ini kayak printer biasa oke saya akan buka satu nah ini aplikasi post OS post ya kita coba cetak nah kita pilih printernya tadi namanya post 58 ya oke kita lihat kertasnya pakai 58 ya kita coba print ini ini tuh nah jadi ini cetakan resih ya yang dari OS post itu nah ini kita menggunakan dari CUPS ya dia bisa nah selain dari USB kita juga bisa menggunakan printer ini melalui bluetooth ya jadi pertama kita lepas dulu ya kabel micro USB nya nah dia ini posisi masih nyala ya nah di dalam CUPS nya itu kita juga harus menambah printernya nah ini saya sudah ada dibuat di cara menambahkannya di di blok saya ya itu lebih mudah nah disini kita lihat ini berbeda ya dia pakai bluetooth disini sebagai device nya oke nah sekarang kita akan mencoba untuk mencetaknya lewat bluetooth nah ini kita ambil yang lain ya kita klik jatak nah ini kita ganti yang tadi sebagai bluetooth yang bluetooth printer ya bluetooth 58 oke kita coba print kita lihat hasilnya ya dia bisa ya cukup bagus disini ini bedanya kalau cuman ini memang masih belum sempurna dia punya report nya nanti ini akan dirubah tapi ini bisa dilakukan lewat linux desktop ya jadi kesimpulannya untuk printer jd jsiang ini jsiang ini jsiang dia bisa mendukung di linux desktop dan ya ini udah tentu dia bisa jalan juga di android dan os yang lain jadi ini kalau yang mau cari bluetooth thermal printer yang bisa saput di linux saya rekomendasi merek ini yang dari produsen zjang ya oke sekian teman-teman terima kasih terima kasih terima kasih